Bagi kalian yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa like dan subscribe Mempunyai hewan peliharaan adalah hal yang sangat menyenangkan Salah satu hewan peliharaan yang biasa dipilih adalah ikan maskoki Ikan bertubuh gemuk ini biasanya dipelihara di okurium atau di kolam Merawat ikan maskoki bisa dikatakan susah-susah gampang Berikut beberapa cara untuk merawat ikan maskoki agar tidak cepat mati Satu, pilih akwarium yang benar Tempat di mana maskoki akan hidup, ukurannya harus benar-benar diperhatikan Tidak masalah memeliharanya di akwarium, namun perhatikan ukurannya Minimal, akwarium tersebut memiliki panjang 80 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 30 cm Ikan maskoki dapat tumbuh hingga 20 cm lebih Maka dari itu sediakan tempat yang besar agar tidak mati Dua, perhatikan kualitas air yang digunakan Memperhatikan kualitas air yang akan digunakan untuk ikan maskoki sangat penting Pada dasarnya, tidak semua air itu baik untuk memelihara ikan termasuk ikan maskoki Air berkualitas baik memiliki kadar pH cukup dan amonia gerendah Secara awam, air tanah sangat bagus untuk ikan maskoki Namun, jangan gunakan air PDA-M atau sejenisnya Tiga, gunakan sistem filtrasi yang baik Keberadaan sistem filtrasi pada akwarium ikan maskoki sangat penting Filter itu sendiri memiliki fungsi sebagai penyaring sekaligus pengurai kotoran ikan Di dalam filter itu sendiri akan terjadi di mana amoniak digurai menjadi oksigen Filter yang baik untuk ikan maskoki biasanya terdiri dari kapas seringan, biobal, dan zeolit Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!